POSKO Siaga COVID-19 ini didirikan di Kecamatan Kota Baru Kabupaten ND, tepatnya di ruas jalan Pantai Utara yang menghubungkan Kabupaten Sika dan Kabupaten ND, serta beberapa kabupaten lainnya. Petugas yang disiagakan terdiri dari tim medis, aparat TNI Polri, serta pemerintah kecematan setempat. Setiap kendaraan yang lewat diberhentikan di depan portal, lalu para penumpang dan sopir wajib menjalani protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni mencuci tangan, pengecekan kesehatan, dan riwayat perjalanan. Selain itu, petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan ke kendaraan yang akan melintas. Setiap hari ada ratusan kendaraan yang melintas di jalur perbatasan ini. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelintas yang terindikasi COVID-19, langsung diminta menuju fasilitas kesehatan di wilayahnya masing-masing, sementara data diri pelintas akan dikirimkan ke wilayah tujuan guna pemeriksaan lanjutan. Rata-rata di sini 150 orang, pada paling rendah, kemarin 275, dan yang tertinggi itu 380. Terhadap 100 orang yang datang dari zona merah ini sendiri seperti apanya? Baik, untuk 100 sekian itu, kita tidak semua di ND, tapi ada yang ke Nagekeo, ada yang ke Bajawa, ada yang ke Manggerai Timur, dan ada yang ke Manggerai. Dan itu kita sudah langsung koordinasi kepada timnya di sana, di posko masing-masing. Kita langsung kontak. Untuk Nagekeo, mereka biasa jemput di daerah perbatasan di sana, daerah Kabureha. Kemudian untuk kita punya di sini, kecamatan, itu kita sudah pantau mereka, dari total sekian itu, hanya tinggal 3 orang saja yang masih dalam pengawasan. Selebihnya sudah melewati batas 14 hari. Dengan adanya posko ini, diharapkan virus COVID-19 tidak menyebar di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Petugas posko juga berharap adanya perhatian pemerintah, khususnya ketersediaan APD bagi mereka yang bertugas. Citos Natun, Kompas TV, ND, Nusa Tenggara Timur Kompas TV, ND, Nusa Tenggara Timur